Kenapa kau nengis nih? Kenapa? Ingat orang tua? Tidak ada niat, tidak ada niat. Seorang pelaku pencurian telpon genggam di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat digelandang petugas ke kantor polisi. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kepolisian Sub-D3 Jatan Raspolda, Sumatera Selatan berhasil mengamankan salah satu pelaku pencurian telpon genggam milik karyawan restoran warung makan siap saji. Aksi pencurian ini terjadi pada selasa siang di jalan radio kecamatan Ilir Timur 1. Saat diamankan ke kantor polisi, pelaku pencurian ini menangis dan ingin meminta maaf kepada korban karena Hilaf sudah mengambil handphone milik korban yang ada di kaca etalase. Tidak ada di kaca etalase. Upaya pelaku ingin meminta maaf sudah sia-sia, korban pun sudah membuat laporan ke polisi. Diketahui pelaku bernama Bela Andrian Praditya, berusia 23 tahun, warga Jalan Rompok, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan, Sematang Borang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit telpon genggam korban, berikut sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat melakukan aksinya. Dua, sudah diamankan oleh masyarakat karena seorang ini kedapatan mengambil handphone di warung milik masyarakat. Dengan adanya yang tertangkap, tertangkap oleh opsional, lalu akan bawa ke modus utama. Modusnya sendiri seperti mana itu? Modusnya pura-pura belanja. Jadi, dia pura-pura belanja, satu orang, lalu yang temannya mengambil handphone yang berada di tempat di warung. Sementara itu, kepolisian subdi 3 jahatan ras masih melakukan pengejaran terhadap satu orang kelaku lainnya yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Hansha, Palembang Baru TV, mengabarkan. Terima kasih.